Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di kelas fisika pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang gerak harmonis sederhana jadi pembahasan kita ini adalah bahab baru yaitu gerak harmonis sederhana nah nanti bisa juga disingkat GHS jadi mungkin di penjelasan-penjelasan selanjutnya gerak harmonis sederhana ini cukup disingkat dengan GHS Nah apa itu gerak harmonis sederhana berarti ini adalah gerak bolak-balik melewati titik setimbang atau yang biasa disebut dengan getaran Iya jadi ini untuk GHS ini adalah Hai gerak bolak-balik melewati titik setimbang nah jadi ini ya sama dengan getaran yaitu gerak bolak-balik melewati titik setimbang jadi contohnya yang sering dijumpai ini ada ayunan matematis atau bandel matematis nah ini adalah tali dan tak ada beban kemudian ini bisa bergerak bolak-balik ke kanan atau kiri sedangkan garis vertikal ini adalah titik setimbangnya atau bisa juga dalam bentuk yang lain dari jadu sistem yang dari dari pegas dan beban seperti ini bermasa M ini juga bermasa M nah ini bisa bergerak bolak-balik melewati titik setimbang jadi misalkan disimpangkan ke kanan kemudian dantakan bergerak kiri nah ini adalah titik setimbangnya atau kondisi setimbang ini yang sering dijumpai atau mungkin nanti adalah sistem dalam bentuk yang lain yang berani perpaduan dari berbagai macam bentuk nah kemudian apa yang menyebabkan benda atau sistem dalam kasus ini atau dalam GHS itu bisa bergerak bolak-balik melewati titik setimbang yaitu tidak lain karena ini adanya gaya pemulih jadi ketika benda disini ini ada gaya gaya pemulih ini merupakan pengorayan dari gaya berat ini jadi ada W kalau misalkan sini adalah teta di sini ada teta jadi yang menyebabkan beban ini bisa selalu berusaha untuk kembali ke tete setimbang ini adalah ada W sin teta ini sebagai gaya pemulih jadi kalau kita tuliskan dalam persamaan dinamikanya untuk gerak bulak-balik itu nanti adalah ada F sigma F pemulih sama dengan gaya pemulih ini adalah masa yang berosilasi atau yang melakukan atau mengalami gerak armen sederhana kemudian dikalikan dengan percepatan sistem tersebut nah ini adalah persamaan dinamikanya jadi ada gaya pemulih bisa berubah gaya berat seperti ini atau gaya gaya begas jadi gaya begas ini kalau misalkan paspor disini gaya pemulih selalu kesana ini ada F pemulih atau berubah gaya begas nah ketika berada di sebelah kiri ini ada gaya begas yang arahnya ke kanan selalu berupaya membawa benda ini menuju ke titik setimbang nah kemudian sebelum kita membahas lebih jauh lagi maka perlu dikenalkan beberapa istilah atau beberapa besaran yang nanti akan digunakan dalam pembahasan gerak harmonis sederhana beberapa besaran tersebut antara lain adalah amplitudo nah amplitudo ini adalah simpangan terjauh simpangan terjauh dari suatu ketaran ketaran atau GHS bisa juga GHS ya kemudian selain amplitudo nanti juga kita akan mengenal tentang periode periode ini adalah waktu untuk satu getaran nah seperti ini kemudian ada frekuensi ini adalah jumlah getaran yang dihasilkan dalam waktu satu detik hai 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 dalam satu detik nih nah dia Kemudian untuk amplitude ini satuannya nanti adalah meter Untuk periode satuannya adalah second Kemudian untuk frekuensi satuannya adalah hertz Untuk amplitude nanti akan kita singkat dengan Atau dinotasikan dengan A Periode dengan T Kemudian frekuensi dengan F Nah hubungan antara frekuensi dan periode Ini hubungan T dan F T itu adalah periode F itu frekuensi yaitu T sama dengan super F Atau bisa juga ini F sama dengan super T Jadi itu adalah hubungan antara periode dan frekuensi Nah baik sekarang kita akan menuju ke pembahasan Yaitu tentang simpangan pada gerak harmonis sederhana Jadi dalam gerak harmonis sederhana Nanti bisa diidentikan dengan gerak melingkar beraturan Kenapa gerak melingkar beraturan bisa dikatakan identik dengan gerak harmonis sederhana Karena gerak harmonis itu kan selalu melewati titik setimbang Atau titik yang sama Itu selalu dilewati dalam suatu periode tertentu Nah begitu juga untuk gerak melingkar beraturan Maka suatu titik yang malam gerak melingkar beraturan Maka dia akan pernah melewati titik yang sama Jadi misalkan ini adalah suatu gerak melingkar Jadi digambarkan dengan lintasan berubah lingkaran Kurang lebih seperti ini Oh maaf ini ada kesan Jadi ini adalah gerak melingkar-lingkaran Lintasannya berbentuk lingkaran Oke kurang lebih seperti ini Kemudian Ini adalah poros lingkarannya Kita sumisikan disini adalah suatu titik Setimbangnya disini Garis setimbang Nah jadi misalkan Titik ini Titik P Ini adalah suatu titik yang bergerak melingkar Dan ini ternyata tidak diidentikan dengan Misalkan sebuah beban Yang diikatkan pada Pegas yang dia nanti bisa bergerak Polak balik Jadi posisi P ini Setara dengan P aksen Ini ya Permasa Misalkan ini adalah M Nah kemudian untuk jari-jari Dari gerak melingkar ini Atau jari-jari lingkaran ini adalah A Misalkan Nah kemudian Kecepatannya Ini adalah Omega Kecepatan sudut Cepatan putarannya Ini adalah Omega Kemudian disini ada sudut yang dibentuk Pada waktu T tertentu Ini adalah Theta Nah dimana Untuk Theta Ini sama dengan Omega Kalikan T Nah berikutnya adalah Bagaimana persamaan Dari simpangan ini Simpangan ini berarti Ini adalah Jarak yang diukur dari Garis setimbang ini Ini adalah titik Setimbang Ke Titik P ini Nah ini nanti yang Kemudian Kita sebut Sebagai simpangan Misalkan dinotasikan Sebagai Y Jadi Y itu adalah Simpangan Nah kalau kita Perhatikan Di bagian ini Jadi misalkan ini Suatu segitiga O P Kemudian disini adalah K Maka ketika Kita meninjau Segitiga O O P Maka disitu Berlaku Sin Theta Ini sama dengan Sisi depan Yaitu adalah P Per sisi miringnya Adalah O P Jadi ini ada Sin Theta Sama dengan Nah P H itu adalah Y Kemudian OP Itu adalah A Nah kita tahu bahwa Theta Itu adalah Omega Kalikan T Ini adalah Omega T Sama dengan Y Per A Nah berarti Untuk persamaan Y Atau simpangan Ini adalah A Sin Omega T Ini ya Jadi Y sama dengan A sin Omega T Dengan Y Ini adalah Simpangan Kemudian A Itu adalah Amplitudo Simpangan Dalam meter Amplitudo Juga dalam meter Kemudian Omega Ini adalah Kecepatan Sudut Ini radian Per sekon Kemudian T Adalah Waktu Jadi ini adalah Sekon Nah sedangkan untuk Omega T Ini nanti disebut juga Dengan sudut Fase Jadi untuk Besaran yang Namanya Omega T Ini adalah Sudut Fase Ini juga Bisa Didentikan dengan Teta Teta Tadi adalah Omega T Ini juga disebut Sebagai sudut Fase Nah Pertama pembahasan Di gerak Melingkar Kita tahu bahwa Omega Itu sama dengan 2 Pi Per T Ini Nah maka Untuk Omega T Ini sama saja dengan 2 Pi Per T Kalikan T T waktu Kemudian T Besarnya adalah Periode Ini boleh juga Kita tuliskan 2 Pi Kalikan T Per T Nah Besaran T Per T Perbandingan Waktu Simpangan Dan Periode Ini Sebagai Fase Getaran Jadi Untuk T Per T Ini Nanti Kita Sebut Sebagai Fase Getaran Atau Dengan V Ini Adalah Fase Getaran Atau Fase Dalam Gerak Harmonis Sederhana Nah Jadi Tadi Kita Sudah Mendapatkan Persamaan Untuk Simpangan Ini Y Sama Dengan A Sin Omega T Kemudian Y Adalah Simpangan A Ambitudo Kemudian Omega Adalah Sudut Cepatan Sudut Kemudian T Waktu Sedangkan Omega T Itu Adalah Sudut Fase Nah Kemudian T Waktu Per Periode Itu Adalah Fase Getaran Nah Selanjutnya Kita Diskusikan Atau Kita Bahas Yaitu Tentang Kenapa Ambitudo Disebut sebagai Simpangan Terjauh Nah Baik Jadi Dalam Persamaan Simpangan Tadi Kita Peroleh Bahwa Y Itu Sama Dengan A Sin Omega T Nah Kita Tahu Bahwa Nilai Sin Omega T Itu Maksimal Atau Tertinggi Ketika Sin Omega T Ini Sama Dengan Satu Jadi Y Ini Akan Bernilai Maksimal Ketika Sin Omega T Sama Dengan Satu Nah Berarti Kalau kita Tuliskan Y Maksimal Ini Adalah A Sin Omega T Nah Sin Omega T Sama Dengan Satu Berarti Simpangan Tertinggi Ini Adalah Sama Dengan A Kali Satu Atau Sama Dengan A Jadi Amplitude Itu Adalah Simpangan Yang Paling Jauh Dari Suatu Gerak Harmonis Sederhana Nah Itu Adalah Pembahasan Kita Tentang Gerak Harmonis Sederhana Dan Persamaan Simpangan Nah Kemudian Setelah Persamaan Simpangan Kita Juga Bisa Mencari Persamaan Untuk Kecepatan Kecepatan Simpangan Nah Kecepatan Simpangan Jadi Kalau kita Nelaskan Sebagai V Ini V Nah V Ini Adalah Turunan Pertama Simpangan Terhadap Waktu Jadi Ini Adalah Turunan Terhadap Waktu Dari Persamaan Simpangan Yaitu A Sin Omega T Nah Jadi Ini Kalau A Konstanta Terus Di depan Kemudian Tinggal Turunan D DT Dari Sin Omega T Nah Turunan Dari Sin Itu Cos Ini A Kemudian Cos Kita Tulis Sudut Omega T Selanjutnya Turunan Omega T Terhadap Waktu Itu Adalah Omega Nah Jadi Kita Tuliskan Juga Persamaan Simpangan Atau Persamaan Kecepatan Simpangan Ini adalah V Sama Dengan A Kalikan Omega Kalikan Cos Omega T Dengan V Adalah Kecepatan Simpangan Jadi Untuk V Ini Adalah Kecepatan Kecepatan Simpangan Nah Baik Kemudian Perlu dikenalkan lagi Ada beberapa notasi Yang mungkin akan ditemukan Di beberapa Buku Kalau Simpangannya Adalah Y Ya Jadi Misalkan Simpangan Kita notasikan Misalkan Adalah Y Ini ya Simpangan Adalah Y Nah Maka Ada yang menuliskan Sedangkan Kecepatan Ini adalah V Ini adalah Turunan Pertama Dari Y Atau ini Bisa Duliskan Sebagai Y Dot Jadi Di atasnya Diberi tanda Dot Satu Itu berarti Adalah Turunan Pertama Dari Simpangan Atau Biasa Disebut juga Dengan Kecepatan Simpangan Dalam Gerak Harmonis Sederhana Jadi Ini adalah Untuk Penyederhanaan Penulisannya Dan Kemudian Agar nanti Kita bisa Mengetahui Simpangannya Itu Menggunakan Sumbu Apa Bisa Y Bisa X Atau Bisa J Z Atau Bahkan Dengan Sumbu Koordinat Atau Dengan Koordinat Yang Lainnya Nah Kemudian Setelah Kecepatan Simpangan Ini Ada Juga Yang Namanya Percepatan 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 Simpangan Jadi Percepatan Atau Atau Bisa Bisa Tentas Sebagai A Ini Adalah Turunan Satu Kali Dari Kecepatan Terhadap Waktu Nah Jadi Ini Atau Bisa Juga Dituliskan Turunan Dari Nah Kecepatan Nanti Adalah Turunan Dari Posisi Ini Atau Jadi Nanti Bisa Dituliskan Sebagai Turunan Dua Kali Posisi Terhadap Waktu Atau Bisa Juga Kita Tuliskan Sebagai Y Double Dot Jadi Di atasnya Diberi Titik 2 Itu Berarti Adalah Percepatan Simpangan Atau Turunan Dua Kali Dari Y Atau Simpangan Nah Kemudian Kita Akan Menurunkan Jika Tadi Kita Sudah Mendapatkan Persamaan Kecepatannya Adalah A Omega Cos Omega T Nah Ini Berarti A Omega Kita Keluarkan Tinggal Turunan Dari Cos Omega T Nah Turunan Dari Cos Min Sin Jadi Ini A Omega Kalikan Min Sin Omega T Kemudian Turunan Dari Omega T Terhadap Waktu Waktu Omega Sehingga Kita Bisa Menurunkannya Min A Omega Kuadrat Sin Omega T Nah Ini Kalau Kita Perhatikan Lagi Jadi Ditulisan A Min Omega Kuadrat Ini Saya Ubah Sini A Sin Omega T Persamaan A Sin Omega T Ini Adalah Simpangan Y Sehingga Persamaan Dari Percepatan Itu Kita Bisa Menurunkannya Adalah A Sama Dengan Min Omega Kuadrat Kalikan Y Ini Jadi Omega Kuadrat Kalikan Y Simpangan Nah Kalau Kita Menurunkannya A Tadi Y Double Dot Jadi Y Double Dot Ini Turunan Dua Kali Simpangan Terhadap Waktu Ini Dituliskan Sebagai Min Omega Kuadrat Y Kalau Kita Pindah Ke Ruas Kini Semua Maka Kita Dapatkan Turunan Dua Kali Dari Simpangan Ditambah Dengan Omega Kuadrat Y Sama Dengan Nol Nah Ini Adalah Persamaan Umum Untuk Gerak Harmonis Terhana Jadi Kita Nanti Untuk Mencari Persamaan Periode Persamaan Frekuensi Dari Suatu Sistem Yang Mengalami Gerak Harmonis Terhana Kita Ketika Kita Membawanya Kedalam Bentuk Ini Jadi Ini Adalah Persamaan Untuk Gerak Harmonis Sederhana Nah Demikian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Video Kali Ini Semoga Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan